Antrian kendaraan sepanjang 6 km terjadi di Kemacetan Terbanggi Besar dan Kecamatan Tegi Nenang, Kebupaten Pasawaran, Lampung. Banyaknya volume kendaraan membuat jalan lintas Sumatera di Lampung yang terhitung sempit, tak mampu menampung lonjakan lalu lintas arus balik 3 hari pasca lembaran ini. Petugas terus berupaya mengurai kemacetan jalan dengan menerjunkan anggota Sat Lantas di sejumlah titik kepadatan. Kemacetan diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan, mengingat arus balik masih akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu Esok menjelang masuk kerja dan usainya liburan sekolah. Sementara geliat arus balik mulai terlihat di jalan raya Solo-Sumarang Selasa Malam. Antrian kendaraan dari Solo menuju Sumarang mencapai 4 km dari Ampal, Kebupaten Boyolali hingga Tengaran, Kebupaten Sumarang Jawa Tengah. Dari arah sebaliknya juga terlihat antrian kendaraan sepanjang 3 km. Antrian panjang terjadi karena jalan yang menyempit di jembatan bangkalan. Petugas memprioritaskan arus balik dari Solo menuju Sumarang dengan memperlakukan kontraflow, mulai dari pasar kembang sari, Tengaran agar kemacetan tak berkepanjangan.